Sampul Maut Jelit 11. Mengapa kau masih mencurigai aku? Ha, ha, ha. Pincang, aku mengetahui siapa kau sebenarnya, kau sudah lama tinggal di dekat lembah Yeung Lengkok, kau pun tentu mengetahui bahwa Tong Coan Semoke ingin mengembalikan kedua benda pusaka istriku dengan maksud menjilat, tetapi aku tidak menjumpai kedua benda itu di tubuh mereka, tentu kau yang telah mengambilnya. Untuk menjilat siapa? Aku. Yeung Leng. He, 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 he. Untuk menjilat Yeung Leng alias Juculok, bukan kau. Meskipun berkata demikian sebetulnya Oulosi merasa heran juga Yeung Leng mengetahui semua itu. Ia tidak rela menyerahkan kedua benda yang kini berada di sakunya, ia bertekad memiliki kedua benda yang mujijat itu. Tetapi waktu melihat bahwa Yeung Leng yang kini mengancamnya memiliki kepandayan demikian dasyatnya, ia merasa ragu juga untuk menuduh Yeung Leng ini Juculok yang palsu. Jadi kau berkesimpulan bahwa aku mengambil kedua benda itu, lalu pergi ke dalam lembah dan menyerahkan kedua benda itu kepadamu tanyanya untuk memancing keterangan. Seharusnya memang demikian, tetapi kau yang tamak tidak berbuat begitu, aku tidak pernah menjumpaimu di dalam lembah. Oulosi menjadi bingung mendengar keterangan itu. Mengapa dia mengetahui semua ini, pikirnya? Apakah dia betul Juculok yang asli? Ketika itu Hou Kong Hu sudah dapat memulihkan kembali tenaganya, ia berbangkit dan dengan satu kedipan matu ia memberi isyarat kepada saudara angkatnya untuk menyerang Yeung Leng. Melihat isyarat itu tanpa ragu-ragu lagi Oulosi segera menerjang dengan kipas bajanya dibarengi dengan kerkelebatnya gaitan baja Hou Kong Hu. Yeung Leng menjadi gusar sekali melihat kedua orang itu masih berani menyerangnya, ia mengagos sambil balas menyerang dengan kedua jari tangannya, sehingga Oulosi dan Hou Kong Hu yang memang bukan tandingannya roboh tertotok dadanya. Setelah itu, Yeung Leng lalu menghampiri kedua lawannya yang sudah tidak berdaya, kemudian tangannya merogos aku, dan menggeledah seluruh tubuh Hou Kong Hu tetapi ia tidak dapati apapun kecuali beberapa jarum yan biyetin. Aha! Jarum yan biyetin katanya dengan suara mengejek. Anjing! Jika kau ingin membunuh, bunuhlah bentak Hou Kong Hu. Ha! 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 Tidak usah kau khawatir, pintu akhirat sudah terbentang lebar menantikan kedatanganmu kata Yeung Leng sambil memukul punggung Hou Kong Hu yang jadi tersungkur di lantai. Yeung Leng lalu berjongkok dan membuka kedua sepatu Hou Kong Hu. Jika aku tidak berhasil mencari di dalam kedua sepatumu ini, katanya, aku akan memeriksa di dalam batok kepalamu. Dengan tiba-tiba saja keringat dingin Hou Lo Si mengucur deras, karena ia memang menyembunyikan kedua benda pusaka Tian Hiang Sian Chu itu di dalam sepatunya. Yeung Leng memeriksa terus, ia bahkan membeset kulit sol sepatu Hou Kong Hu. Ha! 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 Hou Kong Hu mengejek, kau betul-betul seekor anjing delandangan sehingga sepatu kukas rebu juga. Ha! 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 Ejekan itu membuat Yeung Leng murka sekali, ia menepuk punggung Hou Kong Hu dan membebaskan totokannya sendiri. Hei anjing bentak Yeung Leng setelah melihat Hou Kong Hu dapat berdiri. Kau dijuluki si gaitan baja tinju besi, jika kau dapat lari, kau aku bebaskan. Mengapa Yeung Leng memerintahkan Hou Kong Hu melarikan diri? Bukankah ia dapat dengan mudah saja membunuh selagi korbannya tidak berdaya? Itulah kebiasaan Yeung Leng yang kejam serta keji, ia selalu ingin mempermainkan korbannya, seperti kucing mempermainkan tikus sebelum kucing itu sendiri membunuh sang tikus. Hanya seorang pengecut yang melarikan diri sahut Hou Kong Hu dengan berani. Nah, kau jagalah seranganku ini kata Yeung Leng sambil mengebat sarung tangan ajaibnya. Hou Kong Hu melompat ke samping, tetapi hembusan angin sarung tangan itu demikian dasyatnya, sehingga ia roboh terbanting di lantai setelah tubuhnya yang tinggi besar itu terapung di udara. Ia sudah dekat sekali, begitu mencapai lantai, meskipun masih merasa pusing, sambil bergulingan ia melepaskan satu tendangan ke arah kaki Yeung Leng. Apa yang terjadi kemudian? Begitu kaki Hou Kong Hu beradu, ia merasa tulang kakinya itu retak, patah. Olo Si terkejut sekali, karena ia mengetahui bahwa tendangan saudara angkatnya itu dapat menendang mati seekor kerbau namun sekarang ternyata kaki saudara angkatnya sendiri yang patah. Karena rasa ranya, ia lalu memperhatikan. Ilmu silat Yeung Leng tidak dapat diragukan lagi memang sangat lihai, tetapi tiap-tiap kali Yeung Leng meloncat ia selalu mendengar suara logam berbunyi. Mendadak ia jadi teringat akan peristiwa di tepi sungai Tiangkeng bahwa kaki Yeung Leng tidak mempandai gores oleh pedang kedua sandara kim. Apakah dia ini demikian sakti, sehingga kakinya berubah menjadi semacam logam pikirnya dalam hati, tetapi ketika ia mengingat bahwa yang mengetahui kebiasaannya menyimpan barang-barang berharga di sepatu hanya Hou Kong Hu, dan Kiu It saja, ia menjadi kaget sekali. Kiu It sudah lama mati, dan Pek Tiong Tian yang selalu erat hubungannya dengan Kiu It, telah terluka urat kedua kakinya sehingga ia menjadi lumpuh dan tidak muncul lagi di kalangan bulim. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Kiu It juga pernah memberitahukan segala rahasia kepada Pek Tiong Tian, termasuk kebiasaannya menyimpan barang berharga di dalam sepatu. Apakah dia ini Pek Tiong Tian pikir Rou Lo Si? Baru saja berpikir begitu, Yeung Leng sudah membentak lagi. Sekarang tiba gilirannya si Pin Chang. Hei Jai Hanam Rou Lo Si balas membentak. Apakah kau pun bersedia bertempur dengan aku sekali lagi? Yeung Leng merandek mendengar ucapan itu. Tentu sahutnya. Bebaskanlah totokanmu di tubuhku ini. Tanpa menunggu lagi Yeung Leng segera menepuk punggung Rou Lo Si yang segera bergerak dan menyerang dengan dua jari tangannya ke arah kain penutup muka Yeung Leng dan ia berhasil. Rou Lo Si jadi berdiri menjubelek sambil memegangi kain hitam yang berhasil di jamretnya tadi, dihadapannya tampak satu wajah. Yang pucat seperti mayat, dengan hidung bengkok seperti patok burung Garuda, dan kedua macu bersinar seperti burung kokok belut. Pek Tiong Tian seru Hou Kong Hu karena kagetnya. Memang orang itu ternyata bukan Yeung Leng alias Ji Chulok, dia itu bukan lain daripada adik seperguruan Cia Ditok, Pek Tiong Tian. Jahanam Hou Kong Hu membentak tidak aheran jika kedua saudara Kim dari Partai Kong Tong telah kau bunuh dengan kejam. Ketiga saudara Kim dan Kiu It sudah berada di akhirat, mereka tengah menantikan kedatangan kalian berdua di sana kata Pek Tiong Tian sambil tertawa seram. Disebutnya nama Kiu It membuat Hou Kong Hu dan Hou Lo Si murka sekali, namun mereka merasa jari dan tidak berdaya menghadapi musuh Kiu It itu. Si Ahlin Ujung Kipas Baja harus menggunakan otaknya untuk lolos dari iblis itu. Jika kenalan lama saling bertemu, katanya kemudian. Seharusnya mereka beri yang hati. Sebagai seorang sahabat, sebelum kau membunuh kita berdua, aku hanya minta kau menjelaskan sesuatu. Pincang tidak percuma kau diberi nama julukan si Ahlin Ujung Kipas Baja, Kau barusan telah mengingusi aku sehingga topengku terbuka bagus, bagus. Atas kelicikanmu itu, aku akan memberikan ketika untuk kau menanyakan sesuatu. Si Kuo kata Hou Kong Hu, apa gunanya kita banyak cincong kepada bajingan ini? Sabar Hian Tue, sahut Allah si tenang, kita memang akan mati tetapi kita harus mati secara tidak penasaran. Aku hanya ingin saudara Pek menjelaskan sesuatu. Melihat wajah Ou Lo Si yang bergerak-gerak tidak wajar itu, Hou Kong Hu segera mengetahui bahwa saudara angkatnya itu ingin melaksanakan suatu tipu muslihat. Sepanjang pengetahuannya, saudara angkatnya itu sangat cerdik, mungkin lebih cerdik daripada musuh besar yang mereka tengah hadapi itu. Bagaimanakah Ou Si Kuo ingin meloloskan diri? Ditanyanya dalam hati. Bukankah di samping ilmunya lihai, si bangsa Csipa ini memiliki ciam hoa giok siu? Namun, si kakek pincang masih bersikap tenang luar biasa, sejenak kemudian terdengar berkata, Saudara Pek, setelah Kiwit berpisah dengan kita, ia lalu bergabung dengan kau, dan di kalangan bulim kalian berdua terkenal sebagai sepasang Garuda, tetapi mengapa kau begitu tega membunuh kawanmu yang terakrap itu? Bahkan kau membunuh juga orang-orang yang datang untuk memberi hormat kepada puterinya yang sedang merayakan hari ulang tahun? Pertanyaan yang telah kuduga sahut Pek Tiong Tian sambil bersenyum getir, Kiwit telah mengkhianati aku di waktu aku sangat perlu dengan pertolongannya. Mengapa kau menuduh Kiwit sebagai pengkhianat? Apakah kau mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, tiga partai silat telah bergabung untuk menggempur partai Tiang Pek? Oluwosi mengangguk. Ketika itu, karena aku masih lumpuh dan harus berjalan dengan bantuan tongkat ketiak. Aku tinggal di suatu rumah gubuk yang terpencil sedikit jauh dari markas partaiku. Pada suatu hari karena merasa sangat putus asa, Aku telah menghajar satu batu gunung sehingga batu tersebut terpental, ternyata di bawah batu itu terdapat sebuah kitab yang berjudul Jit Gwad Polek, Kitab Catatan Ilmu Sakti. Kitab itu adalah ciptaan Tiang Pek Seng Jin, guru besar partai Tiang Pek, yang sudah lenyap selama 180 tahun lebih kata Oluwosi dengan paras kaget. Tidak heran kau dengan mudah saja dapat menyamar sebagai jiculok. Hektometer sebetulnya ilmu Tiang Sin Jiao pun berasal dari kitab itu, tetapi ternyata jiculok telah lebih dulu menyobek lembaran-lembaran catatan ilmu yang dasyat itu kata Pek Tiong Tian penasaran. Namun, aku merasa yakin betul bahwa apa yang aku telah pelajari dari kitab itu pasti dapat mengimbangi keampuhan Tiang Sin Jiao. Ada hubungan apa antara kitab itu dengan Kiwet, sehingga kau mengatakan kawan karibmu itu mengkhianatimu. Meskipun aku telah berhasil mempelajari isi kitab Jit Gwad Polek, tetapi aku tidak dapat mempergunakan ilmu-ilmu yang dasyat itu, karena kedua kakiku masih lumpuh. Aku mengetahui bahwa di suatu puncak pegunungan Kunlunsan, di daerah Longya, ada seorang sakti yang dapat membuat obat yang disebut Chai Chow Leng Cheow dan katanya obat itu dapat menyembuhkan kedua kakiku. Aku telah meminta pertolongan Kiwet untuk menukar Chiam Hoa Gyok Siu dengan obat itu, tetapi ia telah berkhianat dan memberikan benda pusaka itu kepada Kong Ya Kout. Mendengar penuturan itu, Au Lo Si segera mengetahui bahwa Kiwet telah dibunuh karena dianggap telah mengkhianati Pek Tiong Tian. Tidak terduga karena telah diingusi oleh Kong Ya Kout, orang Shikyu itu harus memikul segala akibat ketelolannya. Kiu Jite Au Lo Si berseru dalam hati, kau berkawan sembelarangan saja sehingga seorang Jahanam kau anggap sebagai nabi. Setelah itu ia mengawasi Pek Tiong Tian dan berkata, Hei orang Shikik, sebenarnya yang harus kau bunuh bukan Kiwet. Siapa lagi kalau bukan dia? Kong Ya Kout, mengapa kau dapat mengatakan demikian? Karena Kiwet telah ditipu oleh orang Shikong Ya yang licik itu. Pek Tiong Tian jadi menjublek sejenak, namun setelah berpikir sebentar ia lalu berkata lagi, Aku tidak mengerti. Ketika Kong Ya Kout mengetahui bahwa kau telah bersekongkol dengan Kiwet, ia lalu menukar tanda-tanda yang melekat di ketiga kotak sehingga ia berhasil membawa lari Chiam Hua Gyeok Siu yang tulen. Pek Tiong Tian terkejut juga mendengar keterangan itu, tetapi ia tiba-tiba tertawa berkakakan dan berkata lagi, Hai Bincang, kau memang terkenal cerdik tetapi aku tak dapat kau tipu. Meski kau percaya pun, Kiwet tidak akan hidup lagi. Tetapi kau sekarang sudah tidak lumpuh, apakah kau sendiri telah berhasil memperoleh obat dari orang sakti yang kau maksud itu? Tanda petik. Ha, 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 tidak. Aku tidak pernah bertemu dengan orang sakti itu. Tetapi mengapa? Aku telah membuntungkan kedua betisku dan, aku sekarang berbetis besi. Oulosi maupun Hou Kong Hu jadi terbelalak mendengar keterangan itu. Pantas salah satu dari kedua saudara Kim tidak berhasil menggores betismu pikir Hou Kong Hu. Hei Bincang Pek, Tiong Tian membentak lagi, sekarang sudah tiba giliranmu untuk digeledah. Apakah betul, kau sebagai seorang yang memiliki kepandayan demikian tinggi masih mau memeriksa sepatuku juga tanya Oulosi dengan paras tidak berubah. Jika perlu, isi perutmu pun aku akan geledah. Yah, jika demikian, periksalah Oulosi berlagak menantang dengan hati berdebar-debar. Tetapi ingat, namamu sebagai seorang yang berkepandayan tinggi akan tercemar, bahwa kau, Pek Tiong Tian yang memiliki kepandayan setaraf dengan Ye U Leng, masih sudi menggeledah sepatuku. Pek Tiong Tian jadi ragu-ragu juga mendengar ucapan si kakek Pincang yang lihai itu, karena memang memeriksa sepatu seseorang adalah suatu perbuatan yang dipandang hina oleh orang-orang yang berkecimpungan di kalangan Kang O. Di samping resiko itu, Oulosi melanjutkan, kau tidak akan menemui apapun dalam sepatuku. Kecuali, hee, 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 kecuali hawa harum semerbak kakekku yang pincang. Jadi memang benar kau yang telah mengambil kedua benda itu tanya Pek Tiong Tian yang sudah mulai terkena siasat si kakek Pincang. Ya, dimanakah sembunyikan kedua pusaka istriku itu? Di suatu tempat yang tenteram dan aman, di mulut lembah Ye Ung Lengkok sahut Oulosi mendusta. Dengan jawaban ini si kakek Pincang telah mempunyai suatu rencana untuk meloloskan diri dari cengkeraman Pek Tiong Tian. Baiklah, jika kau bersedia menghantar aku ke tempat itu, aku akan membebaskan jiwamu berdua. Bagaimana? Aku akan menghantar kau ke sana sahut Oulosi sambil melirik kepada saudara angkatnya. Tetapi, jika kau sudah memperoleh kedua benda itu, kau jangan coba-coba menahan aku lagi karena aku sudah siap sedia menghadapi kemungkinan itu. Si kakek berkata begitu hanya untuk menggertak sambil saja, karena menurut pengalamannya, bahwa betapapun jahat serta kejamnya seseorang, dia pasti mempunyai kelemahan, ialah takut mati. Apakah, kita berangkat sekarang? Hei, 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 rupanya kau sudah sangat kerancingan kepada kedua benda pusaka itu. Apakah kau kira aku dapat bergerak dalam keadaan ditotok begini? Tanpa menunggu lagi, Pek Tiong Tian segera menepuk pinggang si kakek Pincang, yang segera dapat berjalan untuk menghampiri Kou Kong Hou sambil berkata, Hian Tue, apakah kau dapat berjalan? Au Lo Si mengatakan itu sambil memberi isyarat dengan gerak-gerik tangannya. Melihat isyarat itu, Kou Kong Hou segera mengetahui bahwa saudara angkatnya tidak menghendaki ia mengikut, tetapi ketika mengingat lukanya, ia berpendapat lebih baik lekas-lekas berlalu saja dari kuil Cipo Siya itu. Di samping itu ia tidak mau saudara angkatnya menghadapi bahaya seorang diri saja, jika mesti mati, ia lebih suka mati bersama-sama. Tentu saja aku dapat berjalan sahutnya sambil menahan sakit. Kalau begitu, ayolah kita berangkat sekarang kata Au Lo Si. Tidak bentak Pek Tiong Tian yang jadi merasa curiga dirinya akan ditipu oleh kedua lawannya itu, lebih baik dia yang sudah terluka parah tinggal di sini saja. Au Lo Si memang tidak menghendaki saudara angkatnya itu turut serta, ia telah berdusta kepada Pek Tiong Tian dengan mengatakan bahwa kedua benda pusaka Tian Hiang Sian Chu berada di dekat mulut lembah Yeung Lengkok, Dengan perhitungan bahwa dalam perjalanan ke lembah yang seribu li lebih jauhnya itu, ia mungkin dapat kesempatan untuk meloloskan diri. Jika Hou Kong Hou yang terluka ikut serta, bukankah ia jadi tidak dapat bergerak lebih leluasa? Maka ia merasa girang sekali mendengar ucapan Pek Tiong Tian itu. Tetapi Hou Kong Hou yang kurang cerdik jadi gusar. Hei Ji Culok Gadungan Bentaknya, apakah kau tidak takut akan pembalasanku di kemudian hari? Pek Tiong Tian mengetahui bahwa Hou Kong Hou terkenal sebagai si tinjuk besi gaitan baja, ditambah dengan senjata yang diyetinnya, dia itu sangat ditakuti oleh banyak orang di kalangan Kang Hou, tetapi dia yang telah memiliki ilmu-ilmu dasyat dari kitab Jit Guat Polek, memandang remeh akan kepandayan orang yang berkaliber seperti Hou Kong Hou itu. Ha, ha, ha. Membikin pembalasan. Ha, ha, ha. Katanya sambil mengejek. Sembuhkan saja tulang kakinmu yang patah itu. Hian Tue, kau tunggu saja di sini. Aku akan lekas kembali kata O Losi sambil berjalan diikuti oleh Pek Tiong Tian. Ketika sudah tiba di dekat tangga tali untuk turun dari jurang bengkeng, ya, Pek Tiong Tian segera memeriksa keadaan di sekitarnya, kemudian ia berkata, Hei Bin Chang. Apakah perlu aku gendong kau untuk turun dari jurang ini? Kau betul-betul sangat memandang rendah kepadaku. Aku dapat turun sendiri. Ayuhlah. Ha, ha, ha. Jika kau telah menghantar aku ke tempat sembunyinya kedua benda pusaka istriku, kau mau mati pun aku tidak keheratan, tetapi jangan sekarang, jangan sekarang. Ha, ha, ha. Pek Tiong Tian lalu mencari jalan lain. Jalan itu juga sangat curang serta berliku-liku, namun lebih mudah ditempuhnya. Setelah lewat dua jam, barulah mereka tiba di kaki gunung untuk segera meneruskan perjalanan mereka ke lembah Yeu Lengkok. Pada hari ke-6 berkat ilmu meringankan tubuh Yun Baik, mereka sudah tiba di luar lembah yang dimaksud itu. Warung arak di mana Oh Lo Si telah tinggal terpencil banyak tahun masih berdiri. Mereka segera menghampiri warung itu, sebelum masuk Pek Tiong Tian tiba-tiba berkata, Pincang ajalmu sudah hampir tiba, hati-hati jika kau mendusta. Oh Lo Si jadi berdebar-debar mendengar ancaman itu, karena memang kedua benda pusaka yang diingini Yeu Leng Tek Tiron itu berada dalam sepatunya. Namun ia masih dapat bersikap tenang, bahkan sambil bersenyum ia berkata, Oh, suasana di sini membuat aku teringat akan peristiwa-peristiwa yang lalu. Aku sudah tinggal di sini 10 tahun lebih sambil membuka warung arak, justru dalam warung inilah aku telah menyimpan kedua benda pusaka Tian Hi yang Sian Chu. Mari kita masuk. 20. Oh Lo Si membuka pintu bekas warung araknya, mereka melangkah masuk dan dapat menyaksikan keadaan di dalam warung itu agak kacau, selain itu mereka dapat melihat juga satu orang sedang tidur nyenyak di pinggir satu meja. Begitu mendengar kedatangan Oh Lo Si dan Pek Tiong Tian, orang itu jadi tersadar, dan sekonyong-konyong ia lalu menyanyi. Arak yang harum tersedia di dalam guci. Dan hanya diminum untuk melupakan kepedihan hati, pakaian dan tubuh yang kotor dapat dicuci, namun perbuatan yang terkutuk di bawah mati. Setelah bernyanyi, orang itu lalu berkata, Oh Lo Si, arak yang kau simpan di sini betul sangat lezat rasanya. Sambil memegang guci arak orang itu berbangkit dan berkata lagi, Oh kau datang ke sini sambil mengajak lain orang, siapa dia itu? Oh Lo Si mengawasi orang itu yang sudah setengah mabuk, yang mengenakan pakaian compang camping, yang bukan lain daripada si Lem Tojin si pemabuk dari partai Kiong Kapang. Si Lem, kata Oh Lo Si, jika kau suka minum arak, kau dipersilahkan minum sekenyangnya. Mari aku perkenalkan kepada seorang sahabat. Dengan satu lirikan tajam si Lem Tojin sudah dapat mengenali orang yang dikatakan seorang sahabat itu. Kemudian sambil bersenyum dingin ia berkata, Meskipun aku seorang miskin, tetapi aku tidak sembarangan berkawan. Aku tidak sedih diperkenalkan kepada orang yang tidak jujur. Ucapan itu sangat menyinggung perasaan Pek Tiong Tian yang sudah tidak memakai kain hitam untuk menutupi mukanya. Si Lem Tojin sudah mengetahui bahwa Pek Tiong Tian dulunya adalah seorang yang jahat, kejam serta licik, Tetapi ia tidak mengetahui bahwa Pek Tiong Tian telah berubah demikian liciknya sehingga ia berhasil menyamar sebagai jiculok. Mendengar jawaban si pemabuk itu, segera terlintas suatu muslihat di otak Oh Lo Si yang cerdik itu. Inilah ketika yang baik untuk aku meloloskan diri pikirnya kemudian sambil nyengir penuh arti ia berkata, Si Lem, kau mungkin sudah mengenal siapa kawanku ini, tetapi mungkin kau tidak mengetahui dia sekarang sudah. Belum lagi selesai kata-kata itu, Oh Lo Si tiba-tiba jadi merendek ketika merasa tulang punggungnya tersentuh oleh jari tangan Pek Tiong Tian. Ia sebetulnya ingin membongkar rahasia penyamaran Pek Tiong Tian. Jika ia meneruskan mungkin jari yang sudah mengancam itu akan menewaskan jiwanya. Maka lekas-lekas ia mengalihkan ucapannya itu. Si Lem, apakah kau berada sendirian saja dalam warungku ini? Si Lem bukan seorang anak kecil, persambungan kata-kata yang tidak berjunturungan dan perubahan wajah Oh Lo Si yang mendadak itu, telah membuatnya menduga bahwa tentu ada apa-apa yang kurang beres dengan kedua orang yang baru datang itu. Tetapi dengan wajah dan sikap seolah-olah ia tidak mengetahui hal itu ia menyaut. Aku sedang menantikan beberapa orang sahabatku di sini. Bagus seru Oh Lo Si dalam hati, lebih banyak orang yang datang lebih besar lagi kesempatanku untuk meloloskan diri. Setelah menoleh kepada Pek Tiong Tian ia lalu berkata kepada si pemabuk. Siapakah gerangan yang kau nantikan itu? Acuh tak acuh si Lem menenggak araknya dari dalam guci, kemudian menghela nafas dan berkata. Semua orang yang bakal datang di sini, aku rasa tidak asing lagi bagimu. Bolehkah aku mengetahui Oh Lo Si mendesak? Oh, tentu saja, tentu saja boleh. Mereka adalah Kong Yakut alias si Dewa Sakti, Siaw Cugie alias si Raja Naga dari Lima Telaga, Liong Kietian alias si Naga Sakti dan istrinya, Leng Cui alias si Burung Cenderawasih dari Provinsi Kwe Ichiu. Coba bayangkan betapa ramainya jika mereka semua sudah berkumpul di sini. Oh Lo Si Girang bukan main mendengar disebutnya nama-nama itu, karena orang-orang yang bakal datang itu adalah jago-jago silat kelas wahid, yang tidak dapat diragukan lagi akan keistimewaan ilmu mereka masing-masing. Dengan hati berdebar-debar ia lalu menanya lagi, apa maksud kedatangan mereka di sini? Masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok dan membuat penyelidikan. Penyelidikan? Bukankah lembah itu sudah tertutup? Dan barang siapa yang berani masuk akan dibunuh? Belum lagi si Leng To Jin menjawab pertanyaan itu, ketika terdengar bunyinya senjata dikeluarkan dari serangkanya dibarengi dengan suara bentakan. Yang takut mati tidak dipaksa untuk masuk ke dalam lembah. Oh Lo Si dan Pek Tiong Tian berbalik dan dapat melihat seorang yang berusia setengah abad bertubuh tegap dan berwajah tampan, sudah berdiri di dalam warung arak itu sambil memegang sebilah pedang di tangan kanannya. Di sampingnya tampak seorang wanita yang harusia kira-kira 30 tahun dan berparas cantik. Mereka yang sudah lama berkecimpungan di kalangan Keng O pasti sudah mengenal siapa mereka itu. Mereka adalah Leng Kietian dan istrinya dari Provinsi KWI Chiu. Melihat kedatangan kedua orang itu Oh Lo Si segera berbisik, seolah-olah ia bertindak untuk kebaikan Pek Tiong Tian yang ingin ia jerumuskan itu. Saudara Pek, lebih baik kita menunggu dulu sebelum mengambil kedua benda pusaka Tian yang siancu itu, bagaimana kau pikir? Betul sahut Pek Tiong Tian dengan suara rendah, kita akan menanti kedatangan mereka semua, setelah itu aku akan mengbasminya. Oh Lo Si merasa lega mendengar jawaban itu, karena jika Pek Tiong Tian mendesaknya untuk mengambil juga benda pusaka yang dimaksud itu, siasatnya tentu akan kandas. Saudara Pek, bisiknya lagi, angkatlah ancaman jari tanganmu di punggungku, atau mereka akan merasa curiga. Ucapan yang beralasan itu dituruti saja oleh Pek Tiong Tian, maka Oh Lo Si lalu berjalan untuk mencari tempat duduk, diikuti oleh Pek Tiong Tian sendiri. Si Lemp Tojin yang sudah mengetahui bahwa Oh Lo Si berada di bawah pengawasan Pek Tiong Tian yang ia tidak sukai itu, segera menanya kepada Liong Kietian. Apakah kau tidak menjumpai Kong Yakut dan Xiao Chugie di jalan? Liong Kietian menghampiri meja, setelah meletakkan pedangnya di atas meja itu ia menyaut. Tidak, aku kira mereka sudah tiba di sini. Apakah sebenarnya yang hendak diselidiki oleh Si Lemp Tojin, Kong Yakut, Liong Kietian beserta isteri dan Xiao Chugie? Maksud kedatangan kelima tokoh persilatan itu bukan lain daripada untuk menyelidiki Ye Uleng. Ye Uleng yang dulunya terkenal sebagai seorang gagah yang belum pernah mengingkari janji, apalagi sumpahnya. Bukankah Ye Uleng telah bersumpah untuk membunuh diri setelah berhasil mewariskan ilmunya yang dahsyat? Mengapa sekarang dia bukan saja telah menginjak-injak sumpahnya sendiri, bahkan perbuatan-perbuatannya jadi seperti seorang yang otaknya miring? Perbuatan-perbuatan yang gila inilah yang telah membangkitkan rasa curiga kelima tokoh persilatan yang telah disebutkan di atas, tentang keaslian Ye Uleng alias Jiculok, sehingga mereka bergabung untuk membuat penyelidikan ke dalam lembah Ye Uleng Kok. Kemudian terdengar Si Lemp Tojin berkata, Saudara Liong apakah dalam perjalananmu ke sini kau tidak melihat bekas-bekas keganasan Ye Uleng? Tidak, sahut Liong Kietian. Ketika aku lewat di pegunungan Gergo Taisan beberapa hari yang lalu, di kaki jurang bengkengnya aku telah melihat banyak lentera-lentera merah. Mungkin sekali Ye Uleng telah berkunjung ke kuil Cipo Si Ye di atas jurang itu. Betul terdengar suara orang dari luar warung arak, si pemabuk telah menduga tepat bakyam Taisu pun sudah tewas. Berbareng dengan itu, tampak seorang yang bertubuh kurus jangkung, berjenggot panjang, sudah masuk ke dalam warung arak itu. Orang itu bukan lain daripada Kong Ya Kut dari Tan KWI San Cong. Saudara Kong Ya, kata Si Lemp Tojin dengan paras kaget, dari mana kau ketahui bahwa bakyam Taisu telah tewas? Kong Ya Kut terkejut dapat melihat Ou Lo Si dan Pek Tiong Tian juga berada dalam warung arak itu, tetapi ia segera menyaut. Rupanya ada orang yang naik ke atas jurang bengkengnya dan masuk ke dalam kuil Cipo Si Ye, aku tidak dapat naik dari tangga tali, karena tangga itu telah terbakar putus. Aku naik dengan mengambil jalan lain dan jadi terkejut sekali ketika melihat bakyam Taisu dan beberapa puluh pendekta sudah menjadi mayat. Dengan tiba-tiba saja wajah Ou Lo Si berubah mendengar keterangan itu, ia merasa sangat khawatir akan keselamatan Hou Kong Hu. Kong Ya Tai Hiap, katanya gelisah. Di samping bakyam Taisu dan muridnya, apakah kau melihat juga mayat orang lain? Kong Ya Kut berpikir sejenak, kemudian ia menyaut. Ada. Mayat siapakah itu Ou Lo Si menanya lagi dengan cepat. Seorang pendekta tua. Aku tidak kenal siapa pendekta yang sudah sangat tua itu. Barulah meredah ketegangan para Soe Lo Si ketika mendengar jawaban itu, ia merasa yakin Hou Kong Hu sudah dapat berlalu dari kubil Cipo Siye. Kong Ya Kut lalu berjalan menghampiri satu kursi yang berada di hadapan Pek Tiong Tian. Saudara Pek, katanya sambil menatap beringas, kau pun berada di sini? Eh kau masih ingat kepadaku sahut Pek Tiong Tian. Kong Ya Kut tidak mengetahui bahwa ilmu silat Pek Tiong Tian kini sudah banyak lebih lihai daripada beberapa tahun yang lalu. Dengan nada mengecek ia berkata lagi. Saudara Pek, kau sudah lama tinggal di pegunungan Tiong Pek San, apakah maksud kedatanganmu di sini? Urusan pribadiku tidak perlu orang lain usil-usil sahut Pek Tiong Tian dengan angkuh. Apakah betul kau dan kawanmu itu menyelidiki tentang keaslian Ye U Leng? Ya, apakah kau pun ingin turut serta? Orang dapat menggunakan nama Ye U Leng, tetapi apakah orang dapat memalsukan ilmu silatnya? Ha, 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 aku kira kalian semua akan menjadi mayat di dalam lembah keramat itu. Liyong Kut yang jadi mendongkol mendengar jawaban itu, yang seolah-olah mengecilkan semangat mereka berlima. Kong Yatai Hiap, katanya sambil mengawasi Pek Tiong Tian. Apa gunanya kau bicara dengan orang yang pernah dibikin lumpuh kakinya? Dulu, jika dia tidak meminta ampun sambil berlutut, mungkin dia sudah tiada lagi di dunia ini. Tidak perlu kita memandang orang semacam dia itu. Liyong Kietian bentak Pek Tiong Tian yang merasa sangat tersinggung karena peristiwa kakinya dibikin lumpuh disebut. Sebut, istrimu, Leng Cui sangat cantik, apakah kau ingin dia menjadi janda? Bukan main gusarnya Liyong Kietian, ia mengambil pedangnya yang tergeletak di atas meja, kemudian setelah menyuruh Kong Yatai Kut mundur ia berjalan menghampiri Pek Tiong Tian. Si Liyong Kietian menepuk meja dan berkata sambil tertawa. Oh Loh Si, katanya. Aku telah mengatakan tadi bahwa warung arakmu ini akan menjadi ramai. Sekarang sudah mulai terbukti. Pek Tiong Tian berbangkit dari tempat duduknya, lalu sambil menepuk pundak Oh Loh Si ia berkata. Tunggu sebentar di sini, dan jangan coba lari. Setelah itu ia lalu menatap Liyong Kietian dan berkata. Kau keliru jika merasa dapat mengalahkan orang lumpuh. Ha, ha, ha. Aku justru ingin memberikan ketika kepadamu untuk menyerangku tiga kali. Ayohlah hunus senjatamu, aku tidak akan balas menyerang. Pek Tiong Tian tertawa berkakakan sambil mengambil tempat duduk lagi. Aku akan melawanmu sambil duduk, katanya Congkak. Jika dalam tiga jurus aku tidak mampu mengambil jiwamu, kau panggil saja aku anjing. Semua orang yang berada di situ menjadi terkejut melihat kesombongan orang si Pek itu, kecuali Oh Loh Si yang sudah mengetahui tentang jiculok gadungan itu. Si naga sakti menjadi mayat dalam tiga jurus tanya si Lem Tojin sambil membelalakan matanya. Pek Tiong Tian. Kau betul-betul terlalu sombong. Leong Kie Tian tidak lagi dapat menahan hawa amarahnya. Seperti seekor harimau terluka ia meloncat dan menusuk dada Pek Tiong Tian yang baru saja duduk dengan jurus Kim Leong Hie Chui, seratus naga bermain di air. Pek Tiong Tian tidak gentar, ia tetap duduk dengan sikap yang tenang sekali sambil menanti serangan itu. Tetapi tiba-tiba saja Leong Kie Tian sendiri yang jadi terhuyung sambil melepaskan pedangnya. Mengapa dapat kejadian demikian? Harus diketahui bahwa jurus Kian Leong Hie Chui sangat menakjubkan. Tampak pedang Leong Kie Tian berputar-putar sambil mengeluarkan sinar yang menyilaukan mata, dan dengan tiba-tiba ujung pedang yang tengah mendesing-desing itu menusuk ke arah dada. Tetapi satu sentilan dengan jari tengah tangan kiri Pek Tiong Tian yang dilancarkan secepat kilat dan pada saat yang tepat pula, telah mengelakkan tusukan maut itu. Leong Kie Tian terjerumus ke depan, dan pada saat itu pula ia merasa pundaknya digedor keras sehingga ia terhuyung ke samping. Tanpa terasa lagi ia sudah melepaskan pedangnya karena merasa tangan kanannya menjadi lumpuh dan kepalanya pusing. Ia lekas-lekas berbalik dan dengan tangan kirinya menyerang ke arah pinggang lawannya. Pek Tiong Tian dengan tenang sekali mengulur tangannya untuk menjamretinju yang tengah meluncur ke arah pinggangnya itu. Mendadak terdengar Leong Kie Tian menjerit seram, karena tangannya patah-patah. Hanya dalam dua jurus saja, orang-orang yang menonton segera dapat melihat bahwa Pek Tiong Tian betul-betul telah membuktikan kata-katanya tadi. Leng Cui tidak dapat melihat suaminya dianiaya demikian rupa, sambil berseru keras ia menyerang dengan sepasang goloknya. Pek Tiong Tian tiba-tiba melepaskan pegangannya dan mendorong tubuh Leong Kie Tian ke arah turunnya sepasang golok, sehingga Leng Cui terkejut dan tidak keburu menarik pulang goloknya itu yang tanpa dapat ditahan lagi sudah membelap pundak suaminya sendiri. A-a-a-ha-ha-ha-liong Kie Tian menjerit seram, darah segera mengucur membasahi tubuhnya. Ha-ha-ha-ha. Setelah itu cepat laksana kilatiat telah mengambil pedang Leong Kie Tian yang kemudian dipatahkan dan dilontarkan ke arah sepasang suami istri itu. Pada saat itu, Leng Cui yang gelisah karena goloknya sudah melukai pundak suaminya sendiri, dan Leong Kie Tian yang sudah pusing kepalanya dan lumpuh tangan kanannya, tak dapat melihat sambitan maut itu. Kedua potong pedang yang sudah patah itu tepat mancap di tenggorokan kedua orang suami istri itu, yang lalu roboh tidak berkutik lagi. Lagi-lagi Ye U Leng Gadungan telah mengambil dua korban jiwa, dalam pertempuran hanya dua atau tiga jurus itu. 21. Melihat Kere Pek Tiong Tian melontarkan pedang yang telah dipatahkannya itu, Kong Hyakot yang pernah mendengar keterangan Owulosi tentang pembunuhan di tempat Kyuit, segera dapat memastikan bahwa Pek Tiong Tian adalah Ye U Leng atau Jiculok Gadungan. Ah serunya, kalau begitu kau? Ha-ha-ha. Memang aku kata Pek Tiong Tian. Pada saat itu Xiao Chu Gie juga sudah tiba ia terperanjat melihat mayat Leong Kie Tian dan istrinya yang menggeletak di lantai berlumuran darah. Ia meneliti keadaan di situ dan ketika dapat melihat sinar mata Pek Tiong Tian, jantungnya berhenti berdenyut, karena sinar mata yang kejam itu tidak asing lagi. Baginya, ia jadi teringat akan peristiwa di dekat markas Kong Hyakot ketika ia sedang berjalan-jalan dan menjumpai orang yang menutupi mukanya dengan selembar kain hitam, yang telah menotoknya dengan sencilan batu kecil. Kau serunya dengan suara menggetar. Ha-ha-ha. Kalian telah mengenali aku, kata Pek Tiong Tian. Maka kalian tidak usah pergi ke dalam lembah Yeung Lengkok lagi. Jahanam kata Kong Hyakot sambil mundur beberapa langkah. Aku tidak menduga jika ilmu silatmu kini sudah banyak maju. Dimanakah Jiculok sekarang? Ha-ha-ha. Jiculok sudah berada di akhirat. Apakah dia mati di tanganmu? Jiculok mati di tanganku. Dan kalian pun akan mati, karena ingin membongkar rahasia Jiculok. Setelah menyaksikan Leong Kietian dan Leng Cui dibunuh, Si Lian Tojin dan Kong Hyakot sudah bersiap sedia untuk menggempur Yeuleng gadungan itu, dan semangat mereka jadi bertambah ketika melihat Xiao Cugie pun sudah tiba di situ. Mereka hanya merasa sangsi, apakah mereka dapat mengalahkan Pek Tiong Tian yang kini berilmu demikian dasyatnya. Selagi memikiri siasat untuk mengeroyok, Pek Tiong Tian sudah mengangkat meja untuk kemudian dilemparkan ke arah mereka sambil sekaligus menerkam. Terekaman yang dilakukan sambil menggerak-gerakan kedua tangan itu adalah jurus yang Pek Tiong Tian dapat pelajari dari Kitab Jit Guat Polek ketika ia bersembunyi di dekat markas partai Tiong Pek. Sebelum ia meloncat menerkam, hembusan angin yang diterbitkan oleh gerak itu saja sudah membuat Xiao Cugie terpental keluar dari dalam warung arak. Pek Tiong Tian mengejar dan berhasil menghajar pundak lawannya, kesempatan yang baik itu telah dipergunakan oleh Kong Hyakot untuk menotok jalan darah di punggung Pek Tiong Tian, dibarengi dengan meluncurnya tinju si lem tojin yang mengarah batang leher. Tetapi dengan satu gaya yang menakjubkan sekali, Pek Tiong Tian telah mengegosi kedua serangan yang tidak kelihatan itu. Dalam sekejapan saja mereka kini sudah berada di luar warung arak. Pek Tiong Tian jadi kaget sekali ketika melihat Oulo si tidak kelihatan mata hidungnya. Pincang serunya seram, kemanapun kau akan mabur, kau takkan luput dari tanganku. Awas! Setelah itu ia lalu mengeluarkan sarung tangan ajaibnya dan menyerang Xiao Cugie. Xiao Cugie yang telah terkena hembusan angin pukulan tadi mengegos, meloncat dan berbareng berusaha menangkis, tetapi entah bagaimana, serangan yang tadinya diarahkan ke dada itu, sekonyong-konyong berubah jadi suatu cengkeraman yang menyerang muka. Aduh! Hanya suara itu saja yang masih dapat keluar dari mulut Xiao Cugie. Setelah itu kepalanya terkulai dan roboh di tanah tidak berkutik lagi, karena Chiam Hoa Gyok Siu telah menghancurkan batok kepalanya. Melihat kejadian yang mengkirikan bulu Roma itu, Kong Hyakot dan Silem Tojin tidak berhenti menyerang. Bahkan mereka agaknya menjadi tambah sengit. Kong Hyakot tiba-tiba berseru. Ai! Tampak pedangnya berputar sejenak, untuk kemudian meluncur ke arah pinggang Pek Tiong Tian. Bersamaan dengan itu, Gucci Arak Silem yang dipergunakan sebagai senjata, juga berputar-putar kian kemari untuk akhirnya menumbuk kepala Ye Ungleng Gadungan. Serangan serentak kedua jago silat kelas wahid itu, yang seolah-olah gelombang raksasa mendampar bibir pantai sambil menerbitkan suara angin menderu itu, ternyata tidak berhasil mengenai sasarannya. Tampak Pek Tiong Tian meloncat ke samping seraya membungkukan tubuhnya untuk mengelakan tusukan pedang, kemudian sambil tertawa berkakakan seram, ia lagi-lagi meloncat dan berhasil mengelakan tumbukan Gucci Arak, tetapi setelah itu, seperti seekor macan tutulia berbalik dan mencengkeram tangan yang memegang pedang. Gerak berbalik dan mencengkeram pedang lawan, dilakukan dengan aneh sekali. Misalnya jurus itu dilancarkan oleh orang lain maka sudah dapat dipastikan bahwa tangan orang itu akan tertabas putus. Betapa tidak, karena Kong Yakut adalah seorang ahli pedang yang begitu jauh belum pernah menjumpai seseorang yang dapat mengimbangi keahliannya mempergunakan senjata tersebut. Melesetnya tusukan itu telah membuat Kong Yakut menjadi kehilangan akan kepercayaan atas dirinya sendiri. Begitupun telah terjadi dengan Pek Tiong Tian, ia juga merasakan suatu perasaan yang boleh dikatakan sama. Karena semenjak keluar dan tempat bersembunyinya, jurus mencengkeramnya itu belum pernah gagal mengambil korban, misalnya waktu melawan Bak Kiam Tai Su dan Su Siok Pendepak itu sendiri, dan Siok Cugiet, ketiga lawannya itu telah ditewaskan oleh jurus maut yang dasyat itu. Hei Dewa Sakti Bentak Pek Tiong Tian, tidak akunyana ilmu silatmu telah menampakkan banyak kemajuan. Baru saja selesai mengatakan begitu, tiba-tiba ia merasa suatu hembusan angin di atas kepalanya dan melihat juga berkelebatnya pedang ke arah betisnya. Lekas-lekas ia menangkis ke atas, sehingga si Lem Tojin yang menyerang dengan guci arak terdampar mundur beberapa langkah ke belakang, tetapi Pek Tiong Tian tidak menghiraukan sama sekali akan tusukan pedang ke arah betisnya, karena ia menganggap si penyerang akan terkejut sendiri melihat tusukannya tidak membawa akibat yang mengerikan. Ternyata Pek Tiong Tian salah hitung. Begitu mengetahui tusukannya tidak membuat Pek Tiong Tian menjerit kesakitan, Kong Hyakot tidak menunggu sedetik pun, ia segera merubah jurusnya dengan apa yang dinamakan Hek Liyong Cuicu, naga hitam mengejar mustika, cepat laksana kilat pedangnya telah meluncur untuk menusuk ke arah pinggang. Serangan yang cepat itu betul-betul di luar dugaan Pek Tiong Tian yang baru saja memukul si Lem Tojin, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan apa-apa lagi untuk mengelak, ia hanya merasa ujung pedang lawannya menyelusup dalam ke dalam ginjalnya. Mungkin jika Pek Tiong Tian menyaksikan kira bagaimana Kong Hyakot telah pertunjukkan kemahirannya mempermainkan pedang di markas partai Tiong Pek dulu, ia tentu akan membereskan si ahli pedang si Kong Hyakot ini terlebih dulu daripada si pemabuk yang bersenjata guci arak. Kong Hyakot serunya menggetar, baik sekali gerakanmu barusan. Bukan main terkejutnya Kong Hyakot melihat lawannya tidak tewas terkena tusukan pedangnya, karena ia telah mengeluarkan apa saja yang dimilikinya untuk membasmi Jahanam itu, namun ternyata si Jahanam sangat kuat, sehingga tidak menjadi lumpuh. Meskipun telah ditusuk pinggangnya, suatu anggota tubuh yang cukup mematikan. Pek Tiong Tian pelahan-lahan mengeluarkan ciam hua gyok siu sambil memperlihatkan senyum iblisnya. Si Lian Kong Hyakot berseru nyaring sambil melangkah mundur. Kau gempur Jahanam ini dari belakang. Setelah itu tampak ia meloncat dan menusuk sehebat-hebatnya ke arah jantung Pek Tiong Tian tanpa menghiraukan ciam hua gyok siu yang menerjang kepalanya. Serangan yang dekat itu belum pernah dilakukan oleh Kong Hyakot, karena biasanya dengan jurus naga hitam mengejar mustika saja, ia sudah dapat merobohkan lawan. Di samping itu Kong Hyakot sudah mempunyai suatu firasat bahwa ia bakal mati di tangan Jahanam Si Pek itu, maka sebelum ditewaskan, ia bertekad memberikan hadiah dengan tusukannya ke arah jantung itu. Mandadak terdengar Pek Tiong Tian maupun Kong Hyakot menjerit seram. Pek Tiong Tian terdorong mundur sambil menutupi dadanya yang sudah mengeluarkan darah. Sedangkan Kong Hyakot terjerumus ke depan dengan batok kepala hancur, otaknya berserakan di tanah tercampur dengan darah yang merah segar. Maksud Kong Hyakot untuk mati bersama-sama tidak terkabulkan.